Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kita masih membahas mengenai sosok Ratu Adil Sosok Ratu Adil yang menjadi sosok misterius dan legendaris Bagi kalangan masyarakat Nusantara Dan sekaligus Ratu Adil ini adalah sosok yang dinantikan Masyarakat Nusantara terkhususnya masyarakat Jawa Dimana kedatangan Ratu Adil pastinya akan membantu kehidupan masyarakat Nusantara Dan konon katanya bahwasannya Nusantara ini akan mencapai zaman keemasan dan kejayaannya Ketika dipimpin oleh sosok Ratu Adil Dan ternyata saat-saat ini Ratu Adil itu masih muda Ratu Adil masih suci Dia masih muda Dan ternyata Dan ternyata sosok Ratu Adil ini dia belum nikah Sosok Ratu Adil ini masih suci Muda belum menikah Itu berarti Ratu Adil itu masih Lajang Dan kalau dibilang-bilang mengenai lajang Ini jadi teringat-teringat lagu-lagu undang dud nih Kayaknya ada lagu undang dud yang melepas lajang ya Lagu-lagu undang dud melepas lajang Tapi untuk video ini kan channel ini tidak membahas masalah musik Kita langsung saja membahas masalah teorinya Kalau masalah musik nanti di channel-channel yang lain Oke Ratu Adil ini ternyata dia masih lajang Dia masih suci Dia masih muda Dan saat-saat ini Ratu Adil masih di dalam kegelapannya Dimana kegelapan itu akan terlepaskan ketika tugas utama Ratu Adil sudah selesai Dimana Ratu Adil memiliki tugas utama Untuk bersabar menunggu kerajaan surga jadi Dan menantikan malapetaka luar biasa datang di Nusantara Dan Ratu Adil tidak akan menjadi presiden di zaman ini Karena Ratu Adil sudah jelas dikatakan di dalam Ramalan Jayabaya Dia akan memerintah Nusantara di zaman baru Bukan zaman ini Zaman baru itu berarti zaman yang akan datang nantinya Setelah Ramalan-Ramalan-Ramalan tentang zaman ini berakhir Jadi Ratu Adil bisa dipastikan dia itu bukan presiden di zaman ini Karena dia akan menjadi sosok pemimpin, sosok ratu di zaman depan Di era baru, bukan zaman sekarang Karena dalam Ramalan Jayabaya sudah sangat jelas menegaskan Bahwasannya zaman ini adalah zaman gelap Sampai terjadinya perang dunia ketiga Sampai 2100 Jadi zaman-zaman ini Ratu Adil belum muncul Ratu Adil akan muncul di zaman baru Dan akan membangun negara kembali Dan dia dijuluki sebagai Notonegoro Yang artinya menatak negara kembali Dimana di zaman baru nanti Ratu Adil akan menatak ulang kerajaan Menatak ulang negara Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besuar Itu akan ditatak ulang oleh Seng Ratu Adil Dan ngomong-ngomong kalau masalah lajang Berarti Ratu Adil ini masih single Dan kalian masih memiliki kesempatan untuk bisa memiliki Ratu Adil ini Dan Conan katanya siapa saja yang bisa memiliki Ratu Adil ini Dia orangnya sangat beruntung Bisa memiliki sosok yang luar biasa seperti Ratu Adil Sosok yang sudah teruji klinis Seperti Ratu Adil Dan bagi kalian yang masih single dan mendukung Ratu Adil Serta ingin memiliki Ratu Adil Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih karena sudah tonton video ini sampai habis Dan letakkan komentar kamu di kolom komentar Sebanyak